selamat menikmati 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 diselesaikan solusinya dengan perang dan otot kalau otot gak usah masalah nasabnya diantitesi saja dengan ilmiah lebih tepatnya mestinya buhori ini nantanya debat ilmiah dong kalau masalah nasab kalau di jahannamkan habaibnya lawan juga dong dengan anti jahannam dalilnya dikuatkan ke orang tersebut siapa yang ngomong jahannamnya diajak debat ajak bertemu keluarkan dalilnya bahwa habaib itu tidak jahannam keluarkan dalilnya bahwa nasab habaib itu tidak haram begitu dong kecuali dia ada yang mukul ada yang nyerang persekusi bukankah yang dulu mimpin persekusi ke haji tatang itu si buhori ini si buhori ini kan yang dulu mimpin para mukibin kurum haji tatang ini kalau dilakukan oleh orang lain kepada dia baru mungkin saja bisa dia ngomong eh kalau kalian menonton perang-perang begitu ini gak siapa yang mempersekusi gak ada aneh dia yang melakukan seolah orang lain melakukan itu kepadanya ini si buhori ini aneh sekali masya Allah lagian juga kalau dia memang tidak senang ada orang yang menjahanamkan habaibnya mengharamkan nasab habaib kalau dia tidak senang jangan bawa orang lain muntuk orang bantan tiang mah ulah mau daging cager ulah namun tengenah malah yang tengenah seorang betiangkan selesaikan ulah mau muhibin-muhibin ya gak nana provokasi provokator aduh domba ya mau batur supaya perang jangan kalau memang tidak suka sendiri aja ketidaksukaannya jangan ajak orang belum tentu orang tuh pengen perang mereka tuh perangnya juga dengan perang nafsu perang mencari duit buat anak istri baru tuh kasian diajak-ajak perang sama si buhori kayak gini emang dapat sahabat rasulullah gitu digajih gitu dijamin dijamin selamat sama ikuti perang si buhori emang si buhori siapa gitu si buhori siapa gitu jangankan di bantan di tenggerang arah emang siapa si buhori orang yang patut diikuti aduh ada-ada aja gak boleh lah gak usah lah gak usah lah seperti si pertiduan lah di bantan ini dimanapun di indonesia gak usah udah gak jamannya jaman sekarang jaman ilmu jaman belajar ibadah bermanfaat buat bangsa agama negara dan rakyat ya jaman diplomasi yang baik etika yang baik adab yang baik jaman bersabar ya termasuk saya juga orang yang gak sabaran tapi kalau untuk sesuatu diselesaikan dengan jika kalian ingin jalan perang gak begitu saya malah saya menjauhi untuk perang-perangan duel-duel gak mau disamping malu diri sendiri malu ke Rasul malu ke umat juga gak ada manfaatnya perang-perangan dengan sesama saudara apalagi masih sesama saudara Indonesia rakyat Indonesia kecuali perangnya dengan Amerika Australia menyerang Indonesia baru tuh semangat saya gak usah lah begitu-begituan lah kalau memang tidak suka ke orang yang ngomong jahanam datangi orangnya ajak debat adu dalilnya patahkan argumentasinya bahwa habaib ini bukan jahanam ada orang yang ngomong-ngomong nasabah alawi itu haram datangi orangnya bawa kitabnya buktikan 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 bahwa nasabah alawi itu tidak haram begitu dong itu namanya ustaz ustaz tapi kalau menyelesaikan itu kemudian dengan seolah-olah menarasikan ngajak perang nantang perang ya apalagi orang yang tidak ada kaitannya yang ngomong jahanam siapa yang ngomong nasabah alawi siapa orang-orangnya kok seolah-olah mau bawa orang ngajak-ngajak perang ini aneh juga nih kemarin-kemarin saya lihat si Rijik Sihab seperti juga nih gaya-gayanya siapkan golok kalian siapkan tulis kalian badi kalian simpan di rumah nanti kalau ada komando jihad sikat habisi kalau PKI nyerang habisi ini enggak si Rijik mau diikut-ikutun juga nih sama si Bohri taco deh Indonesia ini kalau semua orang punya watak seperti itu ini katanya pemimpin si Rijik pemimpin umat Islam cenah-cenah imam besar umat Islam cenah yang nyawa tapi yang tengaku jangan lupa umat Islam tengaku main imam besar imam naun imam pefe imeren iya jadi si Bohri deh cenah aku pemimpin santri aneh orang-orang yang mengatas nambahkan agama yang aktivitasnya di agama kok jiwanya selalu seperti haus darah di Banten lagi malu-malu ini di Banten ini banyak orang yang hebat yang sakti yang bukan gelut tapi tidak seperti ini amat nih ini dilakukan seorang ustad lebih gaya pereman lebih gaya pereman pasar diduga saya seperti itu ya maaf nih penilaian saya begitu aduh udahlah gak usah lah gak usah lah gak usah lah saya sendiri takut mau perang-perang takut hampir semua Laskar juga kayaknya takut perang-perang gak mau perang-perang mereka butuh juga ibadah yang bener damai punya duit yang banyak bisa ngasih nafkah anak istri bisa perang melawan nafsu ya gak ada kayaknya udahlah lebih baik kita menjaga persatuan persatuan Indonesia selesaikan dengan ilmu segala sesuanya dengan baik-baik dengan wakti diskusi komunikasi yang baik ya ngapain perang-perang waduh tuh di palestina perang lulu kasihan anak-anak tuh yang hamil yang tua rentah juga kemarin di afghanistan kemarin di tur di irak perang-perang lulu masa Indonesia ada perang juga kasihan tuh rakyat-rakyat yang siap perang gak usah lah mendingan ngopi ngopi-ngopi ngopi sekali lagi kalau memang udah kesel-kesel banget ada orang yang menjahanamkan habib siapa yang ngomongnya dateng nih ajak debat buktikan secara dalil fatwa dan hujah dan kita bahwa tidak jahanam begitu juga tentang rasa babaib buktikan bahwa tidak haram begitu dong itu namanya pesantren bukan kepala gangster yang melakukan itu pun ada ngajak-ngajak perang menyelesaikan sesuatu dengan perama itu mah pantasnya kepala gangster yang orang lain yang disebut jago tanah yang disebut hebat sakti keren pansos dibantun kekituan eh terlaku terlaku dibantun kekituan terlaku bagus nah ibadah sholat ngaji memberikan nasihat nasihat sabar menghadapi musuh sabar menahan hawa nafsu perang melawan hawa nafsu jangan perang-perangan fisik itu baru di Banten cocoknya begitu Banten itu kota seribu ulama sejuta santri ya bukan kota seribu jawara sejuta haus darah bukan ya hawa sati-hati jangan merusak maruah yang maruah dan perjuangan yang sudah ditegakkan oleh pendahulu Banten oleh Ustazanuddin Senaw Tanaro menjadikan Banten ini kota ilmu kota ibadah kota takwa jangan dibikin jadi kota jawara jawara pereman-pereman jangan ngajak perang gelut-gelut sesama saudaranya semua orang Banten apa lagi kampungan 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 ya terus kudu isinkan awak sorangan re lain kalakuan Ustaz jengkiah ini gitu menyah nyah terus menikicing di itu tuh di tempat-tempat perang dimana biasa Tanjung Kuryuk atau di Palestina di Yaman ke perang menahayang perang sampai kali itu ke Palestina atau apa kayaman kayaman tuh harus darah ya terus gitu harunya yang lenanon bisi waktu-waktu nang ke malah mewek deh udah kasihan udah udah ya kasihan saya yang lainnya juga kayaknya gak seneng perang-perangan pendingan damai dia ini saling maafkan saling memaklumi saling menyadari introspeksi diri ada orang yang hina sabar menghina jangan kalaupun dihina ya sabar gitu dong kiai makuduk itu lain ditahan ngajak perang kampungan kampungan yang terjago menang itu hebat terjago untuk ayah ya baik paruh ampun sok jago sok jawara sok suci jemaah suci jemaah gitu jemaah bener orang-bener orang suci gak begitu gak nangtam perang penyelesaian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh